Intro Hai hai hai, welcome back to my youtube channel Graveler, di video kali ini gue bakalan ngasih sering-sering santai tentang sesuatu untuk perempuan sih oke, sebelum gue kasih tau sering-sering santainya tentang apa tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe share, dan komennya ya makasih oke, baru-baru ini gue baru beli wise bag atau tas pinggang yang baru makanya gue nyari terinspirasi gitu, gimana sih cara menggunakan tas pinggang dengan berbagai macam gaya gitu ya, jadi kalau misalnya kalian memandang tas pinggang itu sebagai aksesoris norak lah ya, yang dikenakan ibu-ibu pada tahun 80-an kini saatnya kalian itu memikirkan kembali opini tersebut tas pinggang atau wise bag itu hadir dalam berbagai pilihan gaya dan warna kalau untuk saat ini ya kalian pun dapat menemukan opsi yang lebih mewah jika kamu ingin memakai tas pinggang ada beragam cara memasangnya di tubuh sangat penting untuk menyesuaikan aksesoris tersebut dengan pakaian kamu baik dari segi gaya maupun cara memakainya oke nah sekarang untuk mengatur gaya tas pinggangnya atau wise bag oke, ada cara-caranya ada beberapa cara ya yang pertama gayanya yang seperti ini kenakan tas pinggang di sekeliling pinggang untuk menampilkan gaya klasik oke ini adalah cara klasik mengenakan tas pinggang meskipun kamu mungkin akan terkejut setelah tahu ada banyak gaya yang bisa dibuat hanya dengan memiringkan sedikit tas tersebut di sekitar area pinggang sebagai contoh cobalah mengenakannya di area natural pinggang yang berada di atas pusar yaitu bagian paling ramping dari tubuh bagian atas kamu memakai tas pinggang di area tersebut akan membuat bentuk tubuh kamu tampak lebih tegas cobalah memakainya di area depan tubuh tetapi sedikit miring ke samping itu adalah cara yang pertama cara yang kedua adalah pasang tas pinggang itu mengelilingi dada supaya lebih aman sekarang paling banyak kayak gini ya biasanya dipakai sama cowok-cowok ya sekalipun sekalipun tas pinggang biasanya dipasang dipinggang memakainya sebagai tas bahu dapat membuat kamu tampil trendy kenakan aksesoris ini secara menyilang di dada dengan bagian atas dengan bagian tas berada tepat di tengahnya itu karena posisinya yang dekat dengan tubuh kamu dapat meraih barang-barang di dalam tas dengan mudah gaya yang ketiga kenakan tas pinggang di atas pakaian untuk memamerkannya kamu bahkan bisa memakai tas pinggang setelah memakai jaket tas pinggang dapat dipakai sebagai sabuk yang membebat pakaian untuk menciptakan siluet tubuh yang lebih tegas ini adalah cara klasik memakai tas pinggang yang keempat kenakan tas pinggang di bawah jaket untuk tampil cik pasang tas kulit kecil sebagai ikat pinggang ke celana kamu dan kenakanlah kemeja yang dimasukkan atau dibiarkan keluar lalu pakailah jaket untuk melengkapi penampilan tersebut tampilan ini cocok untuk datang ke konser musik rock atau pergi berkencan tergantung dari jaket yang kamu pilih kamu juga bisa memadukan tampilan ini dengan atasan yang trendy tanpa jaket misalnya atasan berbahan sutra halus dengan lengan bergelombang yang jatuh tepat di atas tas pinggang gaya yang kelima padukan tas pinggang dengan kaos atau celana jean untuk tampil casual pasangkan tas pinggang keren dengan kaos dan celana jean favorit kamu kenakan tas pinggang dan kamu pun siap berjalan-jalan santai di taman atau menghabiskan waktu di festival yang seru lengkapi penampilan kamu dengan memakai flat dan pakaian casual atau pakailah sneakers jika kamu hendak berjalan jauh kamu juga bisa memakai celana corduroy atau celana olahraga yang keenam adalah padukan tas pinggang dengan jaket musim dingin untuk tampil mewah di musim dingin mengenakan tas pinggang di bawah jaket membuat aksesoris tersebut tidak tampak jadi pindahkanlah keluar cobalah mengenakan tas pinggang bersama jas hujan misalnya supaya kamu mudah mengakses tas pasang tas di area pinggang atau sedikit di bawahnya agar lekuk tubuh kamu semakin jelas pilihlah tas yang menambah sentuhan warna baru pada penampilan kamu atau carilah yang berwarna senada kamu juga bisa memadukan tas pinggang dengan blazer dan gaya yang terakhir atau yang ketujuh adalah cobalah memakai tas pinggang di luar gaun kamu mungkin menganggap tas pinggang tidaklah cocok dipadukan dengan gaun tapi coba pikirkan lagi ada banyak selebritas modisi yang tampil keren dengan gaya tersebut cukup pilih tas keren yang dibuat dari material berkualitas dan kamu pasti akan tampak lebih bergaya sebagai contoh cobalah memakai tas kulit yang dipadukan gaun maksi material berkualitas lainnya adalah sutra dan wall tampilan ini cocok untuk gaya casual, kencan, dan acara semi formal tergantung dari jenis tas yang kalian pilih ya jangan memakainya di acara formal oke mungkin segini aja beberapa gaya gua udah ngasih tau 7 gaya bagaimana kalian bisa memakai waist bag atau tas pinggang dan semoga bermanfaat sebelum gua pamit tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang menonton video gua pada saat gua mengupload video baru and see you in the next video bye bye ya .. .. .. .. sub indo by broth3rmax